Waaaaaa Reva ngantri mereka ke rumah sakit Kenapa Reva gak ngasih tau sama gue karena dia dipaksa Bokap gue minta untuk rahasiain semua ini Oke Tapi lo harus tunggu Gue harus servis motor gue dulu Karena gue baru kelar balapan Gue tunggu secepatnya dan gue harap itu gak lama Emang lo yakin banget cara ini bisa bikin motornya mondi balik lagi? Masalahnya gini kita kan sama-sama tau boy geng serigala tuh kayak gimana Apalagi Deyan Dia gak akan mungkin mau terima kekalahan dari lo Gue takut lo malah dicurangin atau dikerjain Gue gak punya pilihan Dan menurut gue ini yang terbaik kok Gue udah pertimbangin semuanya Ger Wah gak bisa apa lo bayarin aja gitu motornya mondi dari Deyan Gue tau persis Deyan Pun gue pengen beli motornya mondi dari Deyan Dia gak akan kasih Karena dia tau gue akan balikin ke mondi Gue takutnya apa? Dia lebih milih untuk jual ke orang lain Gue gak mau itu kejadian Nanti akan susah lagi buat balikin motornya mondi Jadi sebelum semuanya terlambat Gue pikir lebih baik gue tantangin dia aja Karena dia kan dari dulu emang penasaran banget pengen ngalahin gue Pengen jatohin gue Jadi gue harus pancing lewat cara ini Dan semoga gue berhasil Lo udah yakin? Ya udah kalo emang udah yakin tapi lo harus ekstra hati-hati Karena ini pasti It's gonna be rough race lah Gue tau Gila 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 selamat menikmati oh shiit excuse me can you squeeze a little lo ada disini oh bisa minggir gak? sorry ini kan taman umum, semua orang boleh ada disini jadi lo gak berhak untuk nyuruh gue pergi disini gue minta lo minggir karena gue mau ngelukis itu yang ada di dekat lo ini jangan masuk oke kenapa lo gak coba ngelukis gue aja omong, jangan problem alright sorry As-krim, as-krim As-krim, as-krim As-krim, as-krim As-krim, as-krim Aku juga coklat ya bang Makasih ya bang Makasih ya bang Ini bang uangnya Makasih ya bang Iya Lo gak percaya sih Coba lo tadi ngelukis gue, pasti bagus Unik banget tuh orang Kenalan aja belum, tapi selalu betes sama gue Gue malah jadi penasaran sama dia Boy, mendingan lo buruan deh ceritain ke gue soal Marvel Gue udah kepo banget nih Lagian emang lo udah confirm ke bokap lo kalo bisa emang si Marvel itu kakak tiri lo Belum, Ger Sekarang bokap gue masih di Surabaya, gue gak tau dia pulangnya kapan Pas gue tau kejadian ya Gue coba hubungin dia Tapi kayaknya bokap gue terlalu sibuk deh Sampai-sampai gak bisa dihubungin Terus gue berpikir Kayaknya emang lebih baik jangan by phone Karena ini hal yang sensitif kan Gue pengen tunggu sampe bokap gue pulang aja baru ngomongin secara langsung Kalo... Reva udah tau soal ini Malah Reva yang duluan tau Udah tau gak? Yang nemenin tes DNA Marvel sama bokap gue itu ya Reva Hah? Reva yang ngantarin mereka ke rumah sakit Kenapa Reva gak ngasih tau sama gue karena dia dipaksa Bokap gue minta untuk rahasiain semua ini dari gue Karena bokap gue butuh waktu untuk bisa ngomong langsung sama gue Makanya Reva diem Tapi yang jadi pertanyaan besar gue tuh Kenapa bokap gue gak jujur aja sama gue dari awal Kenapa gak ngasih tau gue langsung Kenapa gue harus tau dari orang lain Tapi kalo soal itu kayaknya gue yakin deh boy Bokap lo pasti punya pikiran tertentu Kenapa dia nyembunyiin ini dari lo Karena kan gak mungkin dia nyimper rahasia sebesar ini bertahun-tahun Dan gak bilang sama lo Tanpa ada sebabnya Lagian kita kan sama-sama tau kalo bokap lo tuh orang baik Kayaknya menurut gue sih Jangan suzon dulu ya Ya tapi masalahnya gini Ger Nutupin kebohongan itu Mau besar mau kecil Menurut gue sama aja Gak ada baiknya Ujung-ujungnya apa? Malah nyakitin kan? Ya kalo soal itu gue setuju sih Tapi ya yang gue bilang tadi Kita berhak berpikiran sesuatu terhadap sebuah masalah Mungkin bokap lo juga punya pikiran yang lain Kan gak bisa kita samain juga Jadi menurut gue Ya mungkin baru sekarang waktunya kalo Bokap lo Bisa ngomong ke lo Sobar ya Nanti kita pasti tau kok alesannya apa Makasih ya Sama-sama gue Tapi gue bunyi Heh Udah tau kan kalo hape gue bunyi tandanya apa? Hehehe Jemput Tata Betul Bentarnya gue harus siap-siap dulu Nanti kita lanjutin lagi obrolannya gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bentar Dah Dah Lalu Lo lagi? Are you kidding me? Kenapa sih gue harus ketemu sama lo lagi? Are you stalking me? For what? Gue emang tinggal disini? See? I live here too. Tapi kenapa kita harus satu apartemen? Harusnya gue yang nanya. Secara lo selalu bete kalo ketemu sama gue. Gue juga males satu apartemen sama lo. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih.